Halo temen-temen kembali lagi di channel gue Rush Gaming So ya jadi temen-temen kembali lagi ya di channel gue temen-temen Oke temen-temen jadi di video kali ini Gue akan membahas tentang sebuah Creepypasta yang ada di game Minecraft lagi ya Oke temen-temen jadi sebelum kita membahas tentang creepypasta ini Gue minta tolong ya pada kalian semua untuk subscribe, komen, dan like video-video gue temen-temen ya oke Terima kasih banyak temen-temen dan ya Di video kali ini gue bakalan membahas tentang Creepypasta yang bernama Creeper Brine Oke temen-temen jadi tanpa basa-basi lagi ya Kita langsung saja mulai membahas tentang Creepypasta yang satu Creeper Brine Ya jadi Creeper Brine ini itu sesosok Creeper Tetapi Creeper ini tuh tidak memiliki mulut Cuma memiliki mata dua berwarna putih ya Nah jadi biasanya tuh Creeper yang biasanya temen-temen dia itu kan punya mulut dan berwarna hijau Tetapi yang Creeper satu ini dia tuh beda sekali ya Dia ini kalau gak salah itu berwarna agak gelap gitu ya Dan matanya ini warna putih cuy Seperti hero Brine gitu ya Nah jadi sesosok Creeper Brine ini temen-temen itu pertama kali Diceritakan oleh Brian Cole Nah suatu hari ketika Brian ini bermain Minecraft PC Dia tuh lagi bermain sebuah survival Nah sudah berjalan agak lama Dia ini menemukan sebuah desa di dekat pegunungan Dan ada beberapa jurang di dekatnya Di dekat village itu tuh ada beberapa jurang ya temen-temen Nah ketika Brian ini di desa villager ini Dia tuh tidak menemukan suatu kanehan disana Kemudian Brian ini menginap beberapa hari di desa itu Sambil mencari bahan-bahan buat survival Seperti menambang Mencari kayu dan lain-lain temen-temen Nah ketika Brian ini merasa cukup Atas hasil kerja kerasnya mencari barang-barang survival ya Oke dia itu memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut Dan hal aneh disini nih mulai terjadi ya Ketika Brian ini mulai menjauh dari village Dia ini dikejutkan oleh suara creeper Yang hampir meledak Nah kalian pasti tau ya Kalau kalian mendekati creeper ya Itu creeper itu bakal mengeluarkan suara mau meledak cuy Oke jadi suaranya seperti itu Dan dia ini diteror dengan suara itu Ketika Brian ini melihat sekitarnya temen-temen Itu gak ada creeper sama sekali ya Jadi Brian ini diteror oleh suara creeper yang hampir meledak ini Nah merasa takut Akhirnya Brian ini keluar dari game minecraftnya Dan memulai ulang game minecraftnya Dan masuk lagi ke world yang tadi Ketika Brian ini masuk temen-temen di world yang tadi Dia itu dikejutkan dengan creeper Yang tidak memiliki mulut Tetapi cuma memiliki mata berwarna putih Tepat di depan dia cuy Nah jadi baru keliatan ya Dan creeper ini itu mulai mengeluarkan suara mau meledaknya lagi Seperti tadi ya Dan tiba-tiba minecraft Brian ini nih Menjadi crash Nah jadi itu temen-temen cerita dari creeper Brian Yang diceritakan oleh Brian Cold Ya jadi mungkin temen-temen Kalau menurut kalian gimana nih Tentang creepypasta yang satu ini Apakah menyeramkan Tulis pendapat kalian di komentar ya oke Dan ya oke temen-temen Jadi terima kasih ya sudah mampir ke video ini temen-temen Dan jika kalian suka silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe ya Dan mungkin kalian ada yang ingin gue bahas creepypasta yang lainnya temen-temen Silahkan komentar di bawah sekarang juga ya Creepypasta apa yang bakal gue bahas di next video temen-temen Silahkan komentar di bawah sekarang juga ya oke Dan ya mungkin sampai disini dulu temen-temen Gue Rose Gaming Stay with me and see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax